Halo Nexter, hari ini tim JPNX TV dan JabarPublisher.com berada di Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Ada pun agenda yang diselenggarakan adalah pembagian BLT tahap 2 dari Dana Desa atau DD Tahap 1 2020. Luar biasa antusiasme masyarakat yang hadir dalam acara itu karena pembagian disaksikan langsung oleh Kubu Pabuaran Lor, Heri Castari, dan Camat Pabuaran. Holikus Surur tidak berlebihan rasanya jika Desa Pabuaran Lor dijadikan percontohan karena dalam setiap penyerahan bantuan pemerintah baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah selalu transparan. Di samping itu pula sinergitas antar stakeholder disana terjalin sangat baik. Kubu Pabuaran Lor, Heri Castari menegaskan pihaknya meminta masyarakat agar aktif melaporkan bila mana ada oknum yang meminta dari bantuan tersebut. Ia pun memerintahkan warganya untuk tidak menuruti oknum-oknum tersebut dengan memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Sementara itu, Camat Pabuaran Holikus Surur menegaskan agar warga Pabuaran Lor tidak konsumtif dalam membelanjakan bantuan dari pemerintah tersebut. Ia menghimbau warga agar menyisihkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kepada Bapak-Bapak yang telah menerima, dan Alhamdulillah bahwa Bapak-Bapak ini mendapatkan langsung BAPE 617 tidak dibalik-balik. Dan kepada Bapak-Ibu hadirin semua, kami mohon apabila nanti ada anggota saya atau siapapun yang mau minta, tolong jangan dikasih. Atau laporkan kepada saya, kalau memang anggota saya siap, saya akan tidak mati. Nah, saya kasihian, jangan sesuatu hatiku, itu nanti ada yang mencari, ada yang mencari. Bapak-Ibu hadirin semua, tolong laporkan ke saya, anggota semua atas jantinya. Tolong jangan ada yang datang meminta puberi. Jangan ya, tolong. Tahu, saudara-saudara, 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 itu hak Bapak-Ibu hadirin semua. Dan mudah-mudahan dengan bantuan dari pemerintah ini, Ibu dan Bapak ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami juga namanya baik-baik saja ya. Dan saya mohon kepada warga kami yang mentaati aturan dari pemerintah. Usai menyerahkan bantuan secara simbolis di kantor desa setempat, Kuhu Pabu Aranlor Heri Castari langsung menyambangi rumah-rumah warga untuk menyerahkan bantuan tersebut. Tak hanya Kuhu saja, Muspika, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, juga perangkat desa Pabu Aranlor turut serta mendamping Kuhu menyerahkan bantuan. Ada pun jumlahnya pada penyerahan BLD. Tahap 2, ini sebesar 176 KPM atau keluarga penerima manfaat. Dengan besarannya berupa uang tunai sebesar 600 ribu rupiah. Tadi Pak Murni sudah mengimbau bahwa BLD dana di tanggung 2 ini langsung akan diberikan kepada penerima, sebesar 176 KPM, dan sebesar ini tadi yang sudah menyerahkan oleh alat kubu 3 dibagi rupiah. Artinya langsung para Bapak dan Ibu menerima 600 kubu rupiah. Jadi Pak Murni mengimbau jangan sampai apabila ada keluarga atau ada kelompok orang yang punya kepentingan, atau pangkat desa Pabu Aranlor turut serta ingin meminta bagian dari dana batu yang 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 dana batu. Karena kan PBB kembalikan kepada negara, kemudian kembalikan kepada negara untuk agar rata. Karena target PBB Pabu Aranlor keputusan 100 juta, itu target paling besar penerjamanan Pabu Aran. Dan sampai sekarang, Pak Murni Pabu Aranlor masih berupaya untuk mengumus PBB dari negara-negara. Demikian, Ruswa Adiputra, reporter Jabar Publisher.com dan JPNX TV melaporkan dari desa Pabu Aranlor. Terima kasih telah menonton!